Ini hari kedua, saya berkunjung ke Pali, kemarin di tempat pertambangannya, kemudian di tempat pembibitan, dan hari ini kita melihat di ekosistem samping, untuk mengecek kelestarian lingkungannya. Bagaimana ekosistemnya tetap bertahan di tengah dunia pertambangan yang begitu keras. Dan ini yang kita lihat, terkata setelah 56 tahun beroperasi, kita menyaksikan bahwa ekosistemnya terjaga dengan baik. Nah ini yang menjadi sangat penting, agar PT. Pali bisa menjadi salah satu best practices dalam dunia pertambangan di Indonesia. Karena dari fakta di lapangan, 56 tahun beroperasi, kita menyaksikan di Daniel Matano, kemudian dengan Pak Beriman, saya berdiskusi panjang aspek pemberdayaan masyarakat yang melibuti sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor perkembangan ekonomi, Nah ini juga menjadi bagian yang perlu kita sebarluaskan untuk menjadi model di dalam tata kelola pertambangan di Indonesia. Nah ini yang penting untuk terus kita suarakan, dunia pertambangan tidak identik dengan kerusakan lingkungan, tidak identik. Sekarang kita menemukan sebuah model yang bisa menjadi titik atau enggak bagaimana tata kelola pertambangan di Indonesia. Bisa melihat di sini, 56 tahun itu waktu yang panjang. Satu tahun lebih tua dari usia saya. Dan ini sebuah model yang perlu kita kembangkan untuk Indonesia. Jadi dari Sorowako, untuk Sulsel, Sulsel untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Kira-kira begitu. Itu Bu Fabrik. Ya Mas Budiman, terima kasih. Semuanya selamat ulang tahun untuk PT Vale Indonesia. Yang tadi sudah saya sebutkan pengembangan sektor ekonomi. Membina perekonomian di wilayah lokal di sini, kemudian regional sesuatu. Karena ada dari Vale itu yang di tengah, di tenggara, dan di selatan. Kemudian sektor pemindahan, itu penting sekali. Kemudian sektor ketenangan tersebut. Kaui-pekaui Vale, Bu Bewi lapor ke saya, sebagian besar dari putra-putra roka. Kemudian sektor kesehatan. Karena bertumbuhnya sebuah industri harus mampu menjadikan masyarakat itu sejahtera. Nah sejahtera, kalau ukurnya minimal tiga. Satu badannya sehat, dua otaknya cerdas, tiga dompetnya kembali. Tiga itu. Badannya sehat, sektor kesehatan. Kuskesmas, rumah sakit. Ini Vale berkontribusi di sekolah. Kemudian, otaknya cerdas, sekolah. Terima kasih, Bu Bewi. Tolong terus ditambah, kalau perlu biasiswa-biasiswa untuk ambil S2, S3 ditambah. Dan nanti putra-putra asli di Luwuk Timur yang sudah dokter-dokter tarik jadi director di sini, misalnya. Atau manager-manager di sini. Yang tentu yang bahasa Inggris yang bagus, bahasa asing yang bagus. Kemudian, sektor ketenagaan kerjaan. Nggak bisa, daerah itu maju. Kalau penduduknya, pendapatan per kapitanya. Nah ini, ini tiga pilar ini yang harus, terus diperkuat ke depan. Dan saya percaya, Luwuk Timur bagus. Terima kasih, Pak Budi. Jadi kalau kabupatennya bagus, gubernurnya ringan pekerjaan. Jadi satu subyek yang akan kita bahas, karena juga ada ide untuk menambah ranui. Itu perlu kita bahas secara lebih mendutil. Karena di situ ada setidak-tidaknya tiga aspek besar yang harus kita bahas. Men, orangnya. Kemudian, sarana-prasarana. Kemudian, tiga aspek pendanaan. Serta yang harus kita jaga nanti keberlanjutan terhadap keseluruhannya. Prinsipnya, kami mendukung mana yang terbaik untuk Bali. Terbaik untuk Luwuk Timur. Terbaik untuk Sulawesi. Karena ini nanti akan berdampak ke nasional. Jadi tata kelolaannya harus menjadi yang paling tepes. Terima kasih.